Ini kalau misalkan kill 9 berarti itu rekor baru gue ya Gue sebelumnya pernah kill 8 soalnya Oh itu dia, itu dia Makan tu awet So guys, hari ini gue bakal main Free Fire Tapi sebelum itu gue bakal ngasih tau Sebuah rahasia yang sangat amat bisa berguna Untuk kalian semua ya Mungkin banyak beberapa pertanyaan Kenapa gue gampang dapet rank 1 Ataupun dapet buyah Atau bahkan gue gak jarang juga dapet winstrike Alasan yang pertama adalah Karena gue menggunakan emulator Karena dengan emulator itu semua lebih mudah Dan kalau misalkan kalian pake emulator itu Kalian gak usah mikirin HPnya panas HPnya memorynya full Karena ini udah terkoneksi semua lewat PC Dan itu bisa di setting-setting Nanti gue bakalan jelasin di berikutnya Jadi ya pake emulator itu menurut gue pilihan yang terbaik Khususnya emulator Nox Kalian kalau misalkan mau download Langsung aja klik linknya ada di deskripsi Atau bisa langsung searching di Google Atau langsung ke websitenya Gue taruh di sebelah kanan sini ya pokoknya Dan kalian juga kalau misalkan punya pertanyaan Bisa langsung cek di Facebook fanspage-nya Karena disana banyak tutorialnya Entah itu game genre FPS Ataupun game MOBA Seperti itu Dan kalau misalkan kalian sudah masuk ke websitenya Kalian bisa langsung aja download disini guys Dan karena gue udah download Nox ini Beberapa tahun yang lalu Jadi gue akan sedikit memberikan Kunci dasar ya Kunci-kunci dasar untuk menuju ke suksesan Dalam bermain game Agar terlihat lebih pro daripada yang lainnya ya Disini ada multi drive dan juga Nox Kalau misalkan kalian klik yang ini Itu langsung buka aplikasinya Tapi kalau misalkan kalian klik yang ini Ini yang penting guys Kalian bisa membuka lebih dari satu jendela Jadi kalian bisa add emulator disini New emulator Bahkan kalian bisa satu lagi Copy emulator lagi Oke Dan ini bisa lebih dari satu ya Bisa dua, tiga, empat Gue gak tau sih Itu berdasarkan kekuatan PC masing-masing Begitu Dan kalau di Nox gue guys Gue itu settingannya custom Jadi gue bikin ini semaksimal mungkin ya Itu terserah kalian Itu terserah gantung kebutuhan kalian juga Enaknya kayak gimana Yang penting pastikan Kalau misalkan settingan kalian itu Tidak memberatkan PC kalian Seperti itu Dan guys Kalau misalkan kalian mau download em Kalian langsung aja ke playstore Dan jangan lupa juga log in dulu Sebelumnya Pakai email yang biasa kalian pakai Di Android kalian Karena ini untuk Android Dan kalian tinggal searching aja Misalkan Free Fire ya Eh salah gak tuh Nah dan kalian bisa langsung install disini Begitu Oke disini kita Bisa langsung setting Kalian langsung aja Klik tombol keyboard yang disini Nanti muncul beberapa Yang pertama itu adalah Arah Arah ini sangat penting Jadi kalian harus Menyesuaikan Besarannya seperti apa Dan posisinya dimana Sesuai dengan kebutuhan Dan kalau untuk tombol-tombol yang lain Kaliannya kayak lari Terus kayak Nanti ada tombol untuk mobil Itu bisa disesuaikan Yang penting ini guys Tombol ini Ini adalah Untuk mengatur Corsairnya Jadi kalau misalkan kita klik kanan Dia gak usah Perlu klik-klik lagi Jadi kalau klik kanan Kita langsung otomatis guys Contohnya kayak gini Ini gue udah setting Jadi yang ini adalah Untuk right clicknya Untuk klik kanannya Seperti itu Dan untuk yang sebelah sini Ini adalah untuk nembaknya Kalian bisa atur Ke tombol yang Diperlukan Sedangkan yang lainnya Itu bisa ngatur Secara Sesuai kebutuhan Kayak gitu Jangan lupa Dipencet save-nya Kalau misalkan kalian Setting-nya udah kelar Kita coba dulu ya Kalau ijek Gue mencetnya F Jadi gue langsung Dan Lihat guys Disini ada kursor gue kan Ada kursor gue Tapi kalau misalkan Gue klik kanan Itu kursornya irang Dan gue bisa Dengan leluasa Mindahin kiri-kanan Mouse gue Tanpa harus mencet Tombol apapun lagi Dengan sekali klik Selesai urusan Dan kalau misalkan Klik kanan lagi Itu bakalan Muncul lagi kursornya Dan ini gak bakal Gerak Kalau misalkan kalian Gerakin mouse-nya Begitu Jadi simple sih Klik kanan Langsung gerak Klik kanan lagi Gak gerak Atau kalian bisa manual Klik kiri Tahan Sambil gerakin Itu yang Manual Begitu Untuk lari Kita tinggal pencet Shift sekali Shift sekali Terus Gerak-gerak Pake mouse bisa Atau klik kanan Manual bisa Begitu Jadi sekali lagi ya Kalian Bisa ke yang sini Kalian langsung Add ininya Jangan lupa ke tengah nih ya Ke kursor yang tengah Jangan lupa Ini penting banget guys Dan yang ini Ke tempat Nembaknya Eh salah gak tuh Maafin saya pak Kebalik nih Nah begitu guys Dan sekali lagi Jangan lupa pencet Save-nya Disini gue juga udah setting Untuk kendaraan ya Untuk kendaraan Gue harus masuk ke mobilnya dulu Dan seperti biasa Kita ke keyboardnya Dan ini ya Menyesuaikan lagi Kalo gue pake Arah di keyboard Gitu So kita langsung lanjut Ke gamenya Saja guys Ada orang ajar Eh maaf Ada orang pak Nah kalo kalian ngelot kayak gini Kalian klik kanan lagi guys Biar muncul Wadah Mati dah gue Mati dah gue Ada orang disini Papa Gue gocek lu Eh eh maaf 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 Mati lu Hahaha Langsung mati My friend Dan kalian inget ya Kalo misalkan Mau ngelot Kalian klik kanan dulu Biar si kursornya Bisa mencet-mencet Kalo kalian udah ready Untuk fight Lagi Klik kanan lagi Biar kalian bisa Full controlnya Lewat Moss yang digeser-geser Tanpa harus Mencet-mencet lagi Begitu tuh Dan kita kalo mau nembak Langsung klik kiri aja manual Kalo udah Udah muda kayak gini Kalian klik kiri Itu udah langsung nembak guys Asalkan tadi Udah disesuaikan semua Begituloh Kok ada orang pak Susah pak Gak mati ya Sela-sela begitu susah ya Ini gue head Trot lu Gue head Trot lu Tuh guys Liat guys Karena kita pake Emulator Kita lebih gampang gitu loh Untuk ngerang-nggerinnya tuh Lebih gampang Tuh kayak Easy gitu Kayak easy gitu Oke kita lanjutkan Perjalanan kita Kita kemana Ini Ya Allah Bayangin yang pertama Tadi kita Hampir mati Tapi beruntungnya itu Mungkin musuhnya pake HP gitu ya mainnya Agak kaku Nah Kalo untuk orang-orang Emulator kayak kita Seorang-orang emulator Itu easy Gampang Ngendalinnya tuh Lebih gampang Jauh lebih gampang Makan 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 Ingat ya Kalo selain settingan Yang gue bilang tadi Itu Tergantung kalian Tombolnya kayak gimana Yang penting sih Itu sih Yang Apa Yang klik kanan Klik kanan itu sih Yang penting Sebenernya rugi Kalo gak dipake Yang begituan Fitur yang sangat Amat luar biasa Dan di Emulator lain Gak ada sebenernya guys Gue udah cobain kan Ini bau-bau kemenangan Anjir Ini begini nih Seh Kalian kalo misalkan Mau download Free Fire juga Gue udah sediain juga Linknya di deskripsi ya Di bawah Biar sekalian aja Biar sekalian aja Gitu kan Eh maaf Maaf Kita udah banyak juga Itunya tetep ngalut Mental Mental Mulung Udah banyak Ini Amuknya Yang kita butuh tuh AWM doang Pelornya Terus level 3 baru nih Siap Kan Mantep gak tuh Ada M14 Tapi gak ada pelornya Kenapa ya Kita naik mobil lagi Karena disini mobilnya tuh Sangat penting Walaupun memang Kalo misalkan ketemu orang tuh Wah Bisa meledak jadi abu Anjir Tapi disini penting banget Anjir Jadi aja Yang pertama kan gue diselamatin mobil Gue tabrak Mati orangnya Padahal lu udah hampir mati Anjir Gue crucial banget Gak ada senjata Gak ada apa Harusnya udah megang senjata Kan Wah gila Ahli banget gue Sim GTA nih guys Oh dia mati tuh Dari stepnya sih Di arah depan sini ya Oh itu dia Kok ngeblink Duh Keblink Palanya nih Makan Tuh pala Dapet pala Awem emu Terbaik Terbaik yang begini nih Gak bisa nih Oh ya itu ada orang Makan Kok hilang Dia ngeblink gitu ya Oh itu dia di atas Makan Palanya kena Ya Allah Ini gue kalo pake HP guys Aduh gak bakal bisa sumpah Gue udah nyobain soalnya Terbaik tadi Cuman gue aja waktu itu Belum mau ngasih tau Kalian Fuck Eh nyakut Makan tuh Makan tuh Eh ini nyakut Oke Udah enggak Tuh Kalo Kita pake HP gak bisa selincah itu Anjir Eh kita kan udah gak butuh ya Bukan ngapain juga ya Nanti Ntar matinya konyol Lagi gak lucu Anjir Oke Eh Oke gue udah mulai serius ya guys ya Maaf Maaf nih Maaf nih Gue udah kill 6 nih Maaf Apa aja ya Gue disini mau cuman nyontohin aja sih Pake emulator itu gimana Tapi Kalo bisa menang ya Alhamdulillah gitu kan Sekalian gitu Gue dik mobil aja Biar lebih aman coy Biar keselamatan kita itu terjamin Atau bahkan kita bisa ngekill orang gitu kan Nabrak-nabrak Misalnya kan Eh Kok kayak ada orang tadi Ngebling Mana nih Mana nih Songong Tang- Tang kill 6 nih kena karma aja gak Minggalnya Mane Mane Oh itu dia Tidak mati Harus pahal anjir Ihh gemes Gemes Makan Kill 7 Gila 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 Gini nih Sisa 2 orang lagi pak Gila 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 g Eh Oh gue kira orang Wah render-rendernya nih Gagetin Pasin di bawah gak ada orang Wah disana Itu dia orangnya bos Itu dia orangnya bos Hmm 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 Mati gak tuh Mati gak tuh Kill delapan Kill delapan pak Kill delapan pak Ini kalo misalkan kill sembilan berarti itu rekor baru gue ya Gue sebelumnya pernah Kill delapan soalnya Oh itu dia Itu dia Hmm 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 Makan 2 AWM Kill sembilan Ini niatnya mau nyontohin doang loh Maaf apa nih Lo ada power of emulator gitu Sekali lagi kalo kalian mau download langsung aja Klik link ada di deskripsi Entah itu gamenya Entah itu emulatornya Atau kalian bisa searching aja langsung di google Knox player Ntar bakal muncul tuh Website Knox nya yang paling atas tuh Kalian langsung downloadnya disana Dan kalo kalian ada pertanyaan tentang Knox Kalian bisa langsung aja Cek facebooknya Ada di link deskripsi juga di bawah So guys Sampai sini aja Kalo misalkan kalian suka Jangan lupa kasih like nya Dan juga subscribe channel gue Dan aktifkan notifikasinya Untuk memastikan kalian gak ketinggalan video-video menarik yang lainnya Dan jangan lupa juga follow social media gue yang ada di pojok kanan Bawah kalian So Gue Mr. Rokto undur diri Salam aman Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax